Intro Pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas sebagian besar turnamen sepanjang tahun 2020 membuat Induk Badminton International atau BWF membekukan ranking atlet dunia. Terhitung pembekuan berlangsung cukup panjang, sekitar 10 bulan lamanya. Pembekuan ranking diberlakukan sejak pekan ke-12 tahun lalu, tepat tanggal 17 Maret 2020, seusai gelaran All England. Meski pada periode Oktober terdapat dua turnamen berlangsung di Eropa, yaitu Denmark Open dan St. Lawrence Open, pembekuan ranking atlet tetap berlaku. Ini berarti masih tidak ada perubahan terjadi pasca digelarnya turnamen Super 750 dan Super 100 tersebut. BWF akhirnya resmi mencabut pembekuan ranking setelah dihelat serangkaian turnamen Asian Lake di Thailand. Ranking bulu tangkis kembali diperbarui pada pekan ke-5 2021 awal Februari lalu, usai BWF World Tour Finals 2020. Hasilnya terdapat sejumlah lonjakan signifikan yang diperoleh para pembulu tangkis. Absennya sejumlah atlet papan atas dunia dari Tiongkok dan Jepang di Asian Lake mampu dimanfaatkan sejumlah atlet untuk mendongkrak posisinya. Salah satu yang mengalami lonjakan ranking yang sangat signifikan, yaitu ganda putra Indonesia Leoroli Carnando dan Neil Martin. Saat rilis ranking terbaru, BWF menyorot lompatan besar The Babies dalam artikel di situs resminya. Meski belum mampu meraih gelar juara, The Babies naik 35 anak tangga dari posisi sebelumnya. Pasengen yang sama-sama baru berusia 19 tahun, kini menempati ranking 42 dunia. Leo Daniel yang rankingnya paling beroket di antara atlet lainnya. Selama mengikuti dua turnamen Thailand Open, mereka mampu membuat kejutan. Pada Thailand Open 1, The Babies lolos ke semifinal usai merontokkan lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Sebut saja Fajar Alfian, Muhammad Renardianto di 16 besar, dan Parkus Ellis Chris Langridge di perempat final. Di Thailand Open 2, meski langkah Leo Daniel terhenti di babak 16 besar, mereka sempat mengandaskan ganda utama Denmark, Kim Astrup, Anders Karupras, Munson. Di ganda putra duet muda Indonesia lainnya, Muhammad Soebul Fikri, Bagas Molana, serta Yeremia Erihrambitan, Pramudiakusuma Wardana, juga mendapat kenaikan ranking lumayan. Fikri dan Bagas naik 7 peringkat dan kini menempati ranking 41, tepat di atas Leo Daniel. Sedangkan Yeremia dan Pramudiakusuma naik 16 peringkat dan kini menghuni ranking 54. Di Thailand Open 2, mereka mampu melangkah ke babak 16 besar. Fikri Bagas sempat menyingkirkan juara All England 2016, Vladimir Ivanov, Ivan Sozonov di babak pertama. Sedangkan Yeremia Pram menyingkirkan Eloy Adam Julien Mayo dari Perancis di ronde pertama, namun kembali takluk dari The Daddies di babak kedua. Kelas turnamen Thailand Open lalu yang termasuk kategori Super 1000 membuat poin kemenangan yang diperoleh setiap pebulu tangkis cukup besar. Faktor tersebut merupakan salah satu penyebab tingginya lonjakan ranking sejumlah pebulu tangkis dunia yang ikut berpartisipasi di turnamen Asian League. Lonjakan peringkat ini akan menjadi keuntungan tersendiri saat mereka mengikuti turnamen dengan kelas yang cukup tinggi. Peluang untuk berlaga di turnamen level Super 500 ke atas menjadi lebih besar. Setelah BWF menghapus sistem kualifikasi untuk turnamen kelas World Tour, peserta memang terbatas diikuti oleh 32 atlet di setiap kategori. Atlet dengan peringkat di luar 32 besar harus berada dalam daftar tunggu. Mereka akan mengisi slot jika ada peserta dengan ranking 32 besar yang absen. Jadi, semakin tinggi peringkat atlet, semakin terbuka peluang untuk berlaga di turnamen bergengsi. Dengan ranking saat ini, peluang ganda putra muda Indonesia untuk berlaga di ajang bergengsi All England bulan depan jadi semakin terbuka. Sementara itu, bagi atlet papan atas dunia, kenaikan peringkat berguna untuk menentukan posisi mereka dalam sidit atau daftar unggulan sejumlah turnamen. Sidit terbatas untuk 8 atlet peringkat teratas. Status sidit ini berguna untuk menghindari lawan sesama unggulan. Fakta ini seharusnya menjadi motivasi bagi para pembulu tangkis untuk selalu fight mengejar kemenangan di setiap pertandingan. Dalam hal ini berlaku teori Butterfly Effect, di mana sebuah hasil dari tindakan kecil bila dilakukan terus-menerus bisa menjadi sebuah hal yang besar. Dalam konteks bulu tangkis, setiap satu kemenangan pasti memiliki arti karena akan diperhitungkan dalam peringkatan. Peringkat BWF Peringkat ini nantinya berpengaruh dalam pengundian turnamen. Semakin tinggi ranking yang dimiliki, potensi bertemu lawan berat di babak awal semakin kecil. Dengan demikian, peluang untuk beraih juara juga semakin besar. Trio ganda putra muda Indonesia mampu memanfaatkan keikut sertaan di gelaran Asian Lake Januari lalu untuk mengatrol ranking dunia mereka. Namun, selain Leo Daniel, Fikri Bagas, dan Pramudia Yeremia, ada sejumlah nama lain yang juga memanfaatkan kesempatan dan meraih lonjakan peringkat. Dari ganda putra, kenaikan yang signifikan diperoleh pasangan Inggris, Ben Len, Sen, Vandi. Mereka melompat 8 anak tangga dan kini menempati ranking 18 dunia. Ini pertama kalinya Len dan Vandi berhasil masuk dalam ranking 20 besar ganda putra. Ini tak lepas dari konsistensi mereka mengikuti turnamen, meski tidak selalu lolos ke babak-babak akhir. Musim 2020, mereka hanya dua kali absen ikut turnamen, yakni Thailand Masters dan Charlotte Luxe Open. Len Vandi juga sempat tersingkir di babak pertama turnamen Indonesia Masters, Malaysia Masters, dan All England. Namun, mereka mampu memanfaatkan absennya pembulu tangkis Asia di Denmark Open Super 750 dengan lolos ke semifinal. Ditambah hasil dua turnamen Thailand Open Super 1000 dengan lolos ke babak 16 besar dan perempat final, Len Vandi akhirnya mengamankan tiket ke World Tour Finals. Keberhasilan lolos ke semifinal di World Tour Finals semakin menambah pundi-pundi poin kedua pasangan ini sehingga mampu menembus ranking 18 dunia. Lonjakan peringkat signifikan juga dialami duet Taiwan-Liang-Wang Chilin. Mereka naik empat teringkat sehingga kini menempati ranking ketiga dunia di bawah The Minions dan The Daddies. Hat-trick gelar yang mereka raih di Thailand menjadi faktor utama peningkatan poin dan ranking Liang. Sementara itu, lonjakan empat peringkat juga dialami dua ganda putra Malaysia. Pasangan gaik Govi-Sem Tanwe-kyong kini nyaris memasuki top 10 dengan berada di tangga ke-11. Sementara Ong Yosin T.O.Y. menghuni ranking ke-13. Yang menarik, keduanya merupakan atlet profesional atau di luar peringkat pelatnas. Dari sektor ganda putri, sejumlah pasangan dari Malaysia tercatat mengalami peningkatan ranking yang cukup pesat. Salah satu yang paling signifikan diraih pasangan muda Perlitan dan Tiana Muralitaran. Meski hanya berstatus pelapis di tim Nas, mereka cukup stabil dengan mencapai babak perempat final di dua turnamen Thailand Open Super Seribu. Imbasnya, Tan dan Tiana naik 9 peringkat dan kini menempati ranking 30 dunia. Pencapaian Tan, Tiana diikuti dua seniornya. Ganda putri utama Malaysia, Choumei Kuan, Li Mengian, kini masuk jajaran ranking 10 besar dunia lantaran naik 4 anak tangga. Mereka sukses lolos ke semifinal di Platnas Thailand Open 2 dan World Tour Finals. Sementara rekan mereka, Vivian Ho, Yap Cheng Wen, menapaki tujuh anak tangga. Mereka menembus jajaran 20 besar dunia, tepatnya posisi ke-17. Keberhasilan masuk ke ranking 20 besar dunia diraih pasangan ganda campuran India Satwik Syaira Chranky Reddy, Aswi Nipponapa. Mereka resmi menempati ranking ke-19 dengan melompati 16 anak tangga sekaligus. Tersingkir di babak kedua Thailand Open 1, mereka memperbaiki pencapaian dengan menembus semifinal Thailand Open 2. Pasangan Korea Selatan, Ko Soo Hyun, Eum Hye Won, juga menembus ranking ke-20 setelah naik 6 peringkat. Sementara sejumlah perubahan posisi terjadi di jajaran top 10. Setelah menyapu bersih tiga gelar juara pada Asian Lake, duet Thailand De Capol Po Avera Nukro, Sapsire Taira Tanah Chai, naik ke posisi 2 menggeser Wang Hiliu, Wang Dong Ting. Sementara sejumlah pasangan sama-sama naik satu anak tangga. Mereka antara lain Soseng Jai Chai Yujung yang kini ada di posisi ke-5. Serta Chan Peng Son Goh Liu Ying dan Hafiz Faisal Gloria Wijaya di ranking ke-7 dan ke-8. Sektor Tunggal Putra menghasilkan dinamika di posisi 10 besar. Usai meraih juara di Thailand Open 1 dan 2, serta runner-up di World Tour Finals, kini Victor Axelsen menapah ke posisi runner-up, menggeser Cho Tian Chen yang turun 2 peringkat ke posisi 4. Di sisi lain, atlet Indonesia Anthony Ginting naik satu peringkat ke tangga ke-5, menggeser posisi Chen Long. Akan tetapi, perubahan paling mencolok di sektor ini diperoleh atlet Taiwan, Wang Zhu Wei. Dia berhasil naik empat anak tangga dengan menempati posisi 10. Sementara prestasi menjadi runner-up di pentas Thailand Open 2, mengangkat posisi Hans Christian Vittinghus ke tangga 23. Lenjakan 13 posisi Vittinghus, salah satu yang tertinggi di antara atlet Tunggal Putra. Pada sektor Tunggal Putri, ada beberapa atlet papan atas yang naik posisi setelah meraih hasil apik di Asian League. Salah satunya adalah pebulu tanki Spanyol Carolina Marin. Setelah menyabet dua gelar Thailand Open dan runner-up di World Tour Finals, Marin naik dua anak tangga ke posisi ketiga. Anne Seyung juga naik dua anak tangga dan kini menempati ranking 8. Usai lolos semifinal World Tour Finals, pebulu tankis muda Thailand, Ponpawe Cho Chung, kini menghuni posisi 11, naik tiga anak tangga. Akan tetapi lonjakan posisi terbesar di sektor ini justru terdapat di luar 20 besar. Sejumlah atlet berhasil melonjak lima anak tangga, seperti yang dialami Evgenia Kosetziaya dari Rusia, Yvonne Lee dari Jerman, dan wakil Turki, Sehlihan Yigit. Sedangkan lonjakan terbesar di alami atlet muda Thailand, Benyapa Ami Saert, yang naik 53 anak tangga ke posisi 79. Sedangkan pebulu tankis Malaysia, Kisona Selvadurai, menapaki 31 anak tangga menempati posisi 62. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.